oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng saya masih di seputar super moto ya ini modifikasi bison eh ternyata saya iseng-iseng pas upload banyak juga yang bertanya mengenai part-part yang digunakan dan juga harga ya Oke kita langsung saja teman-teman ini penampakannya dari depan oke ini dari belakang oke langsung saja jadi sekali lagi eh untuk part yang digunakan dan harga biar teman-teman enggak pada nanya lagi ya langsung saja nih dari mulai dari stang-stang menggunakan stang proteper ini harganya 170.000 kemudian hand gripnya sama proteper cuma ini kawek kali ya soalnya saya juga udah dua tapi bentuknya kayak gini aja ini Rp25.000 kemudian ini menggunakan rizoma ya spion yang kaca cerminya itu warna biru nah kemudian busa ini Rp70.000 terus eh besi stabilizer ini Rp40.000 jadi kalau ditetalin ini Rp300.000 lah dapat untuk stang kemudian nih lampu nah lampu ada dua macam ini lampu harganya Rp64.000 terus menggunakan lampu dalam juga harganya Rp60.000 ini multifungsi coba kemudian menggunakan headlamp polispot ini terpisah ya dari bodyset harganya itu Rp110.000 kemudian ini menggunakan sparkboard milik Alex 150L harganya Rp80.000 di online kemudian masuk ke depan ini ban standar ya ban apa ini jenis Rino ukuran Rp110.000 kemudian kalau ini bawaan dari modifikasi sebelumnya saya ya kurang lebih harganya Rp50.000 nah paling teman-teman yang harus diperhatikan itu beli beli apa peninggi peninggi shock peninggi shock ini menggunakan sulingan setinggi 10 cm kenapa saya menggunakan disini tidak menggunakan sambungan dari sini karena kurang-kurang indah kalau misalkan sambungan dari sini nah ini ya kemudian ini akan otomatis tinggi dan kalau udah tinggi tentu yang namanya perkabelan juga ya ini harus panjang ini gunakan Scarlett ini selang rem depan itu kalau nggak salah 120 cm di ukurannya oke masuk ke samping kalau ini sekali lagi teman-teman ini menggunakan bodyset ngelik klxbf klxbf kemudian ini proses dekal dekal tuh 350 kalau bodyset itu 1 juta pas berikut thank you kemudian jok sepakbar belakang sayap depan samping nah jangan jangan lupa tutup tangki ini bawaannya harus kita bolongin soalnya kalau nggak nanti motor dalam jarak satu kilo itu bisa langsung mati nah kemudian masuk ke samping ini menggunakan leheran kenalpot CRF kalau ini custom ya perbalingga harganya harganya 300 ribu kemudian karena memang ini kehalang sama aki ya jadi saya tutup menggunakan penutup pelindung klx atau CRF ini harganya 100 ribuan lah dapat nah kemudian cakran belakang menggunakan gbs nih itu kurang lebih 500 ribu berikut pemasangan dan juga ini 60 cm rem selang rem terus kemudian pakai bootstrap belakang milik Scorpion nah ini kalian saya disini cuman kaki terlalu kebelakang jadi saya otomatis rubah kedepan nih ini menggunakan pelat teman-teman dan ininya saya sambung ini ori milik Bison dan kedepannya ini milik qr155 Oh ya untuk cover bawah cover engine engine ini menggunakan milik KLX ya ini berikut dudukan ini dan kita tinggal langsung nempel saja ke bodi Bison ini terus temen-temen nanti bikin ini dudukan plat nomor di bawah ya ketukang last bisa lah Rp10.000 atau Rp15.000 Oh ya ini buat cover engine ini harganya Rp120.000 terus buat yang ini Hai apa bus setiap belakang ini nih kalau nggak salah tuh Rp120.000 ya udah nah setelah gini Rp70.000 oke masuk ke belakang ini ada lampu lampunya 3-in-1 lampu belakang ya Nah ini ini bisa milik KLX atau CRF harganya Rp80.000an lah oke masuk ke kolongan biar rapi jadi jangan cuma sekedar bikin ya ini menggunakan plat teman-teman plat ukuran 1,5 mm dibikin kemudian dibaut langsung ya nah kemudian ini nih Rp80.000 aku tutup cover monoshock ya biar enggak nyiprat jadi harus rapih lah oke masuk samping paling ini menggunakan rantai 48 dan gear ukuran 47 milik Triple S udah paling gitu yang buat cakep kan bikin dekal gitu nah tadi ya ini bus step samping juga ini maju kedepan saya kan disini ini maju kedepan gunakan bawaan bisaunya ini paling bikin plat terus satu lagi ini milik Rp155 juga nih apa namanya ini congkelan gigi ya terus biar lebih keren ini beli apa nih beli cover karet kayak gitu lah udah paling berikut harga sudah saya cantumkan ya sudah saya jelaskan juga terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan dalam kali ada yang perlu ditanyakan langsung aja di komen oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.